Hai anak teman-teman ada anakan Ibuana ada kalau kayak apa jenis kalotes apakah dragon floress apa-apa ha 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 dragon floress ya dragon floress karena belum konmenek no tonton itu ada dragon floress floress atau anak-anikwana di kohon kopi itu temen-temen ada boiga coklat ini belakon floress atau nah tuh ke atas temen-temen itu ada ular apa ular nanti gue kue ini temen-temen eh oh iya kecil nih temen-temen ini ada ular kecil atau ular buah ikan coklat ini ada 8 floress ini floress dragon semakin bunggah londok-londok ulari mana ulari di zoom di zoom di zoom di zoom di zoom dan kan di zoom tidak ini polares dragon ambil temen-temen jadi ini asli endemik disini awas jatuh mana kena kena sini dulu sini dulu sini dulu sini dulu ini temen-temen dapat satu di pohon kopi ini asli ini bukan kaleng-kaleng bawah tahu kaleng-kaleng ini tiba itu ada ular boiga kecil di atas nanti saya ambil temen-temen ini biasanya ngumpetnya disini temen-temen dan ini bagus banget ini sekarang sering dicari sama pemburu atau kolektor-kolektor termasuk hewan ini apa hewan liar tapi bagus hampir mirip iguana temen-temen tapi bukan iguana jadi disini itu banyak banget dimana kayak gini dan ini kebetulan saya lagi merusui atau mengganggu lagi panen duku makan disini makan duku dan ngopi kebetulan lagi duduk malah ada ini ini asli tadi nemu di pohon ini sesuatu habis mupa mau nah ini om karena saya lagi nggak terlalu putuh ini biar disini dulu temen-temen saya akan mengambil ularnya itu yang coklat kebetulan orang sudah ngabur mulai mana ini termas ular puhun Pak ya ini ular-ular baik-baik atau ular puhun temen-temen ini buka coklat bahasa-bahasa itu apa ilmiah saya kurang tahu temen-temen tapi saya tahunya banyak buka coklat dan ular ini di daerah Wonosobo juga sekarang banyak banget temen-temen jadi ini ular populasinya juga banyak di daerah Wonosobo Bancanegara Purvolinggo Banyumas itu banyak apalagi di Jawa Barat temen-temen itu banyak banget warnanya kok aneh Pak ya bagus hampir mirip kayak cinodon atau buka cinodon tapi ini enggak enggak kecil tapi panjang banget panjang panjangnya ini ini hampir ada satu setengah meter tapi kecil loh tapi panjang banget nih ada satu setengah meter temen-temen jadi kalau satu meter lebih lebih satu meter ini temen-temen biasanya makannya bisa tadi ada itu eh flores dragon itu mungkin bisa dimakan ini kalau eh pas lagi ini butuh makan atau butuh masa tapi ini kebetulan mau ganti kulit atau mau setting jadi ini ular apa ternyata mau setting temen-temen ini ular bagus banget dan kalau enggak tahu teman-teman bisa dibandingkan sama ini ranting kering nah ini ranting kering teman-teman bisa lihat sendiri ini hampir mirip teman-teman jadi bisa bisa di apa bisa disangka lanting kering ini temen-temen dan ini termasuk ular pohon pemanjat yang paling profesional dan bagus banget kalau manjat ini kalau di pohon-pohon itu sulit ditangkep dan kebetulan temen-temen di sini ada itu ular kayak gitu saya malah nggak tahu malah kebetulan ini ada ular ular pohon atau ular buiga coklat kalau saya menamai buiga coklat tapi ada bahasa lainnya atau bahasa latin atau ilmiah itu ada nama lain tapi saya kurang paham namanya apa nanti saya mau bawa pulang karena ular ini bagus buat edukasi biar temen-temen tahu ini ular asli ini di jarah Kalwiro dan seringkali orang-orang nggak tahu kalau ini ular teman-teman hampir mirip kayak ranting kering ini persis-persis nih nih mirip cuma kalau itu bisa berjalan kalau ini enggak bisa berjalan dulu teman-teman saya belum tahu kalau melihat ular kayak gini enggak saya ambil teman-teman kali ini saya tinggal tapi kalau sekarang banyak banget teman-teman yang membutuhkan buat edukasi di sekolahan atau di damkar karena damkar dan di sekolah-sekolah itu sering banget melihat ular kayak gini di sekitar area tersebut teman-teman Hai saya sabaruh ular kayak gini Hai juga coklat yang ini kelihatan dan anak-anak di Joko terapa-apa nggak apa-apa disimpen ular ini enggak enggak beracun enggak Hai rajanya enggak tinggi teman-teman jadi berbisa menengah enggak punya enggak berbisa tinggi bagus banget temen-temen ini eksotis banget tapi kalau teman-teman yang pemula maaf ini jangan buat mainan karena enggak biarpun itu enggak beracun apa enggak berbisa teman-teman ular kalau menggigit pas kondisi badan kita lagi enggak fit itu bisa mengakibatkan pembekakan atau panas dingin atau bisa pingsan ini contoh teman-teman suaputualang dimanapun suaputualang menginjak Insya Allah dapat buru-buruan yang kita inginkan karena memang di daerah Wonosobo itu banyak banget masih banyak ular-ular liar tapi ular khusus yang di Wonosobo makanya teman-teman ada yang bilang pas King cobra itu bilang King cobra nya itu aja lah King cobra kayak gitu teman-teman kalau di sini ada kinko apa anak onda juga mungkin saya dapat anak onda ada ular dipong mungkin saya dapat dipong dan ada buah juga saya Insya Allah bisa dapat dua jadi di Wonosobo atau di daerah sekitar sini di Jawa itu mulanya ya cincin emas ular pelang meling ular LS ular sawakopi sanca kembang atau reticulatus dan cincin berperak ular itu dan ular jeli kembang atau petias mukosus dan petias koros paling kayak gitu dan ular King cobra juga ada juga ular lainnya yang kecil-kecil termasuk ular seafood jadi kalau berburu itu entah tahun ini atau tahun besok atau tahun kapan itu paling ya uli apa dapatnya ular itu tapi ularnya ganti-ganti teman-teman kalau teman-teman enggak percaya boleh ketempatnya suap petualang nanti ditandai ular yang ada di kandang boleh nanti silakan ditandai semua jadi biar teman-teman enggak penasaran di rumah itu ada beberapa macam ular itu semua baru semua teman-teman enggak ada ular yang udah masuk kandang langsung dibawa ke edukasi atau dibawa ke alam liar buat settingan itu enggak di sini biasanya makanya burung kecil atau ya burung sepadan lah atau anak-anakan tupai atau kalau tes dan biasanya juga ada yang makan cicak ada yang makan tokek gini memang ular pohon ya oke teman-teman kita akan amankan dulu akan saya simpen di tas dan kita akan manjat duku lagi akan makan duku Oke teman-teman kita amankan guru let's go makan duku selamat menikmati